Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Nah untuk bahan utama, disini saya menggunakan sekitar 1 kg singkong yang sudah saya kupas kulitnya dan sudah saya cuci bersih Selanjutnya, saya ambil 1 buah wadah yang lebih besar Kemudian untuk menghaluskan semua singkong, saya menggunakan parutan kelapa ya Nah ini kita parut Oke, sudah selesai, jadi dapatnya segini banyak untuk 1 kg singkong yang kita parut Selanjutnya, saya mengambil 1 alas talenan Nah ini yang lumayan besar, simpan aja di atas mangkoknya Kemudian saya ambil keju, nah ini keju leleh ya teman-teman Jadi memang ini khusus untuk kita misalnya bikin isian Kalau mau pakai keju yang dia itu ketika kena panas itu dia meleleh Nah kita bisa gunakan quick meat ini ya Nah ini, kemudian keju ini saya potong-potong tipis-tipis Jadi sebenarnya keju ini akan kita potong kecil-kecil Kalau teman-teman punya parutan keju silahkan gunakan Tapi kalau nggak punya bisa kita iris-iris seperti ini ya Seperti kita cincang atau kita potong kecil-kecil Bahan selanjutnya, saya menggunakan gula merah ya teman-teman Nah 1 bulatan ini kurang lebih 100 gram Sama kita iris kecil-kecil juga untuk gula merahnya Jadi kita cincang halus ya Seperti keju Nah ini sudah selesai ya untuk kedua bahannya Selanjutnya, langsung aja saya campurkan gula merah atau gula aren Kalau mau lebih enak bisa gunakan gula aren Tapi kalau misalnya sulit menemukan gula aren Teman-teman bisa gunakan gula merah aja Nah ini saya aduk rata Pastikan semua gula merah atau gula arennya itu Tercampur merata dengan Singkong yaudah kita parut Oke, selanjutnya saya tambahkan kelapa parut Nah ini saya beli seharga 5.000 rupiah Beratnya kurang lebih 250 gram ya Jadi ini kelapa parut yang masih benar-benar segar Masih manis Dan tidak lupa saya tambahkan susu bubuk Sebanyak 2 sendok makan Agar semakin enak Boleh pakai susu merk apa aja Dan ini garam ya Setengah sendok makan Agar nanti hasil dari cembilan atau makanan itu Makin gurih dan enak banget Ini kita satukan kembali Sampai semua bahan tercampur rata Oke ini sudah selesai Kita proses berikutnya Saya panaskan air Nah ini daun pisang yang kita gunakan sebagai bungkusan Pastikan bahwa bungkusannya nanti itu Daun pisangnya itu udah gak keras lagi ya Alias udah layu Jadi nanti ketika kita lipat Dia tidak akan koyak Jadi kita rebus seperti ini Terutama bagian pangkalnya Sekarang kita akan mulai membungkus Nah saya sediakan 1 buah salenan Kemudian ini tadi daun pisang Yang udah kita kukus atau kita rebus Udah lembut ya Udah elastis Nah ini Jangan kebalik ya Jadi bagian luarnya kita simpan Di bagian luar Ini bagian dalamnya Nah saya ambil 1 sendok Kita ratakan Kita bentuk persegi Kemudian ini tadi keju yang udah kita cincang Nah saya masukkan sebagai isian dalam Agar semakin enak saya tambahkan Susu atau creamer kental manis cap enak Di atas taburan keju tadi ya Jadi ini nanti dijamin Rasanya enak banget Bagian luarnya itu ya Singkongnya itu manis Dari gula aren atau gula merah Kemudian bagian dalamnya tuh ada rasa gurih dan asin dari keju Nah ini kita bungkus seperti ini Jadi cara bikinnya gampang banget teman-teman Dan ini prosesnya cepat Bahan-bahannya juga mudah ditemukan Nah ini kita lipat seperti ini Oke ini udah jadi Saya akan lanjut untuk melipat semuanya ya Atau bungkus semuanya Tonton video ini sampai habis Terima kasih Sekarang saya akan mulai memasak atau mengukusnya Kita susun aja secara rapi Dan boleh ditimpak Yang penting nanti apinya itu kita pakai api yang besar Oke ini udah selesai Sekarang kita tutup Dan akan saya kukus kurang lebih selama 45 menit ya teman-teman Tonton video ini sampai habis Nah ini dia hasilnya Setelah kita kukus kurang lebih selama 45 menit Dengan api yang cukup besar Kita akan lihat isi bagian dalamnya seperti apa Nah ini akan saya coba makan Bismillah Masya Allah ini enak banget ya teman-teman Jadi bagian luarnya itu manis Legit Tapi bagian dalamnya itu gurih Karena ada kejunya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa coba di rumah ya Salam dari saya Nada Refika TV Assalamualaikum